Halo guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke guys dalam video kali ini saya bagi informasi sama kalian cara mengecek oleh mobil Gary Futura jadi untuk pengecekan oleh mobil Gary Futura itu juga sangat dibutuhkan ya guys untuk menjaga kondisi mobil kalian tetap bagus dan tetap nyaman dinaiki karena oli merupakan komponen ini sangat penting sekali dalam apa namanya mesin ya Jadi kalau oli habis bisa buat mesin jadi overhead guys nah pertama-tama kita buka dulu ini jok depannya nah ini ya jok depan bawa penumpang seperti ini buka nah itu sebentar kita nih di ini di biar bukanya bisa lebih tinggi seperti ini nah oke guys jadi untuk ngeceknya itu kalau oli Futura ini bisa luas ini guys ini nah ini ada alatnya ini kalian tinggal tarik aja begini nah ini ya guys nah ini jadi ini ini ada oh ini katanya ini ya titik ini nah ini ini adalah batas atasnya untuk oli ya untuk oli itu nah ini batas batas bawahnya jadi kalau oli masih diantara dua titik ini masih apa namanya masih jumlahnya masih oke lah masih muli standar nah kalau misal udah di bawahnya ini terlangi dulu biar kelihatan titiknya nah misal kalau olinya ada di bawah ini atau di garis yang bawah ini berarti perlu ditambah atau perlu di mana ganti lah ya perhatikan mungkin penggunaan sudah lama udah jauh dan ada oli berapa yang terbakar seperti itu jadi kalau kalian mau ngecek oleh seperti ini biasakan sebelum mobil digunakan ya guys nah ini kita masukkan lagi seperti ini ntar guys kita masukkan dulu kita tarik lagi nah oke itu masih ada di setengahnya ya ini ini masih ada di kelihatan enggak kalian guys nah itu masih ada di setengahnya ya jadi untuk jumlah masih oke seperti itu guys nah terus ini olinya menggunakan oli apa ini saya menggunakan oli sel sel helix yang merah guys ntar lupa angannya coba saja kepa masih ada bungkusnya kalau bungkusnya ada enggak ada apa namanya apa namanya apa namanya itu triggennya tapi saya pakai yang merah guys sel helix yang merah itu 158 isi 4 liter dan itu dituangkan semua hari saya tuangkan semua di saya kemarin ganti filter oli sekarang ganti oli Nah itu 4 liter masuk semua ke mesin guys jadi cuman seperti ini nah jadi bedanya 1 0 sama di futura ini kayak 1 0 sama futura kalau itu kan ada di dalam sini ya terus kalau ini ada di sini dan ini kita cuman masukkan gini aja seperti ini nah ini sudah nah seperti itu guys oke kita kembalikan dulu lantas buat kalau mau ngecek air radiator lewat mana nah kalau ngecek air jok penumpang guys eh lewat jok bawah jok super situ di situ nggak ada di sini ada joknya lewat situ jadi eh udah sekali buka sini tapi langsung kita buka sana juga sebentar kita buka yang sebelah sana juga ini kita buka dulu nah oke oke jadi kalian sama buka dulu kursinya seperti ini nah cuma kalau di futura tunari biaya seling nyangkut di sebagian sini guys ini nanti bisa sekol tarik ke atas gitu ya ini memang seling nyangkut sini nah kalau bisa ngeceknya di ini ini ada tutup radiatornya terus disini tabung reservoirnya kalian oh ini juga harus kalian cek ya radiator karena ini juga dua komponen sangat penting banget setidak kalah pentingnya sama apa namanya oh air air oli mesin karena dua komponen ini bisa buat mobil kalian tiba-tiba mau kok kes karena overhead jadi kalian harus perhatikan dua komponen itu tuh bentar kuncinya ketinggalan ini nah jadi di situ ya guys untuk ngecek olehnya lewat sini ini nah ini kalau sini jadi sini enggak ada umum posisinya sedikit kebal masalah cuma di radiator ini ya di radiator aja yang sedikit beda posisinya cuman biar kalau satu nol untuk kiri satu nol tuh ada disini kali ini ada di bangku bawah subler tapi kalau untuk lain-lain ini misal tutup olinya disini tetap ini tabung reservoir tabung air wipernya juga disini hampir sama cuman bisa disitu oke ini ini peredam panasnya guys baru saya kasih kemarin oke guys kurang lebih mungkin seperti itu cara pengecekan oli oli mobil kiri futura sama pengecekan radiator mobil kiri futura jadi untuk pengecekannya sangat gampang sekali dan tuh harus kalian cek secara berkala ya mungkin kalau kalian kalian kalau pakai mengantinya itu hitungan bulan ini satu bulan akan ganti mungkin bisa lah setiap 20 hari kalian cek dulu 20 hari kondisinya eh jumlahnya masih banyak atau enggak nah kalau untuk nanti kekentalan tokoh hitamannya itu kalau datang banget itu berarti sudah harus kalian ganti ya jangan kalian gunakan terus kalau masalah kan ini mobilnya kasihan kalau eh udah hitung teman kalian jog-jog terus nanti malah kasihan untuk merawat mobil langkah baiknya kalau datang banget kat itu kalian ganti aja sekalian semuanya Nah kalau untuk filter olinya itu ada yang kalian ganti oli ganti oli ganti filter ada kalau saya lihat situasi juga kadang-kadang ya satu bulan sekali atau sekarang sekarang ganti besok ganti oli besok ndak besoknya baru saya ganti bisa seperti itu ya karena dendeng kalau ini kan saya males bukanya ya itu karena ada di bawah kedendeng malah lama di itu bahwa jangan juga terimpit sama komponen AC itu di sini tapi lebih sering saya ganti setiap dua kali ganti oli di sekarang ganti besok belum besok baru ganti filternya seperti itu nah oke guys jadi mungkin ini akan lebih penjelasan saya seperti itu nah ini cara rasa saya merawat mobil saya beli kesayangannya kalau kalian mau tahu gimana sih larinya mobil ini kalian bisa lihat di video-video saya selanjutnya nanti saya akan buat video-video POV driving course lain di medan-medan yang apa namanya banyak orang takutkan atau mungkin banyak orang mikir Wah kok lewat situ kira-kira kari kuat atau enggak nah seperti itu Oke mungkin seperti itu dulu video hal ini ya guys kita sambung lagi ke video selanjutnya Oke guys jadi kurang lebih seperti itu apa namanya cara ngecek oli mobil bagi dari Futura tempatnya ada disitu pengecekan sangat penting sekali dan jaga kondisi mesin kalian agar selalu prima ya kalau kehabisan nanti bisa bikin mobil kan overhead jadi dua hal yang bisa mobil kan buat over itu area dator sama oli ini kalau dua itu kehabisan nanti bisa buat kalian mokok kejadikan harus lebih berhati-hati dan lebih mengapa ya lebih sering mengecek lah mungkin kalau mobil kalian mempunyai dah oli mobilnya udah cepet sering habis Nah itu kalian harus sering cek juga biar kalian enggak kecolongan di jalan Oke guys Oke terima kasih udah nonton video saya kali ini jangan lupa untuk terus dukung channel ABTV official dengan cara like share dan tentunya subscribe dan jangan lupa juga komennya mungkin ada apa namanya dari yang kalian mau pertanyakan atau mungkin ada sesuatu mungkin yang masih kurang dari apa yang saya omongkan jadi bisa saling melengkapi ya guys Oke sekian dulu video kita kali ini saya cek menerima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh thank you selamat menikmati